Hai semuanya, di Fitness 101 kali ini aku akan share mengenai diet mana yang cocok untuk tipe badan kamu. Stay tune di Squad Fitness ya! Pernah gak sih kamu udah coba diet tapi susah banget berat badan untuk turun? Nah, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena diet yang kamu lakukan gak cocok sama tubuh kamu. Loh, gak cocok gimana maksudnya? Jadi, tubuh manusia itu bisa dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu ektomorph, mesomorph, dan endomorph. Ternyata, diet untuk masing-masing tipe ini beda-beda. Hal ini karena masing-masing tipe tubuh punya respon yang beda-beda terhadap makanan yang masuk dalam tubuh. Nah, kamu tau gak tubuhmu termasuk ke tipe yang mana? Kalau belum, yuk coba simak dan cari tau tubuhmu termasuk tipe tubuh yang mana. Tipe tubuh yang pertama adalah ektomorphs. Orang yang termasuk dalam tipe tubuh ini adalah orang-orang yang dengan tubuh kurus dan struktur tulang yang kecil, serta lengan atau kaki yang cenderung lebih kurus dan panjang. Orang dengan tipe tubuh ektomorphs memiliki metabolisme tubuh yang cepat sehingga tubuh sangat cepat membakar kalori. Maka dari itu, mau makan sebanyak apapun juga akan terhitung sulit bagi ektomorphs untuk menambah berat badan. Ektomorphs juga cenderung memiliki tubuh yang kurang fit, karena kurangnya otot yang dimiliki. Tipe tubuh kedua adalah mesomors. Kamu termasuk tipe tubuh ini kalau kamu memiliki struktur tulang yang ukurannya medium atau tubuh yang atletis. Karena tubuh kamu yang atletis, kamu akan punya otot-otot tubuh. Proporsi tubuh mesomors cenderung lebih seimbang, dengan bahu yang biasanya agak lebar dan pinggang yang kecil. Mesomors juga punya metabolisme yang cukup aktif. Kalau kamu punya tipe tubuh ini, kamu akan cenderung lebih mudah untuk menambah berat badan ataupun menurunkan berat badan. Nah, tapi hal ini nggak berarti kamu bisa makan apapun yang kamu mau dan kapanpun kamu mau ya. Keseimbangan makan jadi hal yang penting banget buat mesomors. Dan tipe tubuh ketiga adalah endomorphs. Orang dengan tipe tubuh ini memiliki struktur tulang yang lebih besar dengan jumlah masa tubuh dan masa lemak yang lebih banyak. Nah, endomorphs ini sensitif banget sama kalori. Jadi, kalau misalnya mengonsumsi kalori berlebih, pasti berat badan akan naik. Dan menurunkan berat badan cenderung hal yang nggak mudah untuk endomorph. Makanya penting banget buat endomorph untuk memperhatikan kalori yang dikonsumsi. Nah, terus kalau udah tau tipe tubuh yang mana, diet yang cocok untuk masing-masing tipe tubuh tuh kayak gimana sih? Nah, untuk kamu yang punya tipe tubuh ektomorphs, diet yang dimaksud bukan untuk menurunkan berat badan. Tetapi lebih kepada gimana supaya kamu bisa meningkatkan otot yang ada di tubuh. Biar tubuh nggak serta-merta cuma kulit dan daging aja, kamu harus memilih makanan atau cemilan yang kaya akan nutrisi dan kalori. Contohnya, kacang-kacangan, buah kering, salmon, dan sayuran. Kamu juga harus sering memerhatikan aktivitas yang kamu lakukan. Hindari melakukan aktivitas berat terlalu sering. Karena semakin berat aktivitas, semakin banyak kalori yang dibakar oleh tubuh. Nah, untuk kamu yang punya tipe tubuh mesomorphs dan pengen nurunin berat badan, makanlah makanan yang sedikit mengandung lemak jenung. Contohnya, seperti telur, daging tanpa lemak, dan salmon. Untuk karbohidrat, hindari makanan olahan karbohidrat dan manis seperti roti putih, soda, dan makanan dessert. Pilihlah karbohidrat seperti roti gandum dan nasi merah. Contoh menu makanan yang bisa kamu jadikan referensi, misalnya, brokoli rebus dengan beberapa slice salmon, atau stik daging tak berlemak dengan nasi merah. Tips lainnya untuk kamu, para mesomorphs, imbangi juga dietnya dengan olahraga yang teratur ya. Walaupun olahraga nggak sepenting untuk tubuh yang endomorph, tapi supaya menjaga tubuhmu agar selalu fit dan atletis, jangan lupa untuk olahraga. Kamu bisa melakukan kardio, misalnya, lari atau bersepeda yang rutin. Sedangkan untuk kamu yang tipe tubuhnya endomorph, coba untuk konsumsi makanan yang bisa membuat tubuh kenyang lebih lama, supaya bisa membantu kamu untuk nggak sering-sering makan. Misalnya, protein tanpa lemak seperti ikan, daging unggas, daging merah tanpa lemak, telur. Lalu, makan juga makanan yang mengandung banyak serat seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, dan full grain. Pokoknya, hindari makanan dengan kalori yang tinggi, seperti kue, cookies, permen, soda, fast food, roti putih, dan makan makanan snack. Contoh menu makanan yang bisa kamu jadiin referensi, misalnya, pas sarapan pagi, kamu bisa makan telur rebus dengan roti gandum yang dipanggang, bisa kamu tambah selai kacang di roti panggangnya. Kalau misalnya di tengah jam makan, kamu merasa lapar, kamu bisa coba mengisi perut dengan yoghurt dan buah. Nah, itu tadi informasi mengenai diet apa yang cocok untuk tipe badan kamu. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Squad Fitness ya. See you on the next video guys! Hai semuanya, jika kamu tertarik dengan video seputar olahraga dan kesehatan, dan ingin tahu apa sih kebiasaan yang bisa bikin kamu gendut, langsung tonton videonya di link ini ya. Terima kasih telah menonton!